Dia menjadi orang yang persis tidak mau mengerjakan kejahatan karena sembahyang Tapi ada orang apa itu yang sambil nyawasan dalam orang Nanti itu bagaimana itu Pak? Ya memang sembahyang itu sendiri lain-lain tingkatannya Orang yang sembahyang sampai dibayaui Apa perlunya sembahyang? Karena ini tinggak seneng sembahyang Ini sembahyang isi akis yang bujui itu Pak Kaji ku Bujui, nipu, dapang Jadi kok, sehingga ada di masjid atau sandal hilang Apa perlunya sembahyang? Nah ini saya ingat jawabannya Al-Makum J. Abdul Halim sediknya Waktu nasihat pada satu waktu saya mendengarkannya Masih ingat saya Jawabannya J. Halim bagaimana? Begini Iku, jenis Sing kok sebut nipu, nyolong sandal, sing sembahyang Itu tuh sembahyang oleh itu Oke banget sih gak sembahyang Jadi ini Pak Kaji, jenis Coba Lepasih gak sembahyang nang masjid Gak syukur sandal, sakur, akur, ahli Dikosong Ya itu coba Apa Tadi memang betul Perkara kita tidak jadi wali Cik Cik Mak syukur-syuk wali itu tidak bisa dicari Itu Mereka orang yang adirin Pada tanya Ebal Abirit Beda apa dong Ya Mereka 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 Dari jawabannya itu Sebab saya itu Sebab wah itu sama dengan Nabi Itu bukan masuk iktisat Bukan masuk ifyar orang Itu karsan Allah itu Beda orang Mereka 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 Tapi Apa Tadi Tidak Kenapa Napa Ya Sinan Akhir Apa Itu Memang wali Pangkat wali Itu sama dengan Pangkat Nabi Kok Beda Orang Pas Ingin Beli Baman Koyok Anjing Nabi Muhammad S.A.W. Apa Oleh Tahan Oleh Nabi Itu Ketungin Dari Nabi Dari Nabi Nabi S.A.W. Ketungin Dari Dari Wali Dari 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 menjahadah fina, ini cintin Allah sepatang oleh latihan menjahadah karena dia menjahadah itu cuman dia aku tak menikah alim tak alim orang aku tak menikah keturunan siaya, tak keturunan siaya masih dikangkut jahadah fina karena dia menjahadah kalau tidak kalau tidak, kalau tidak karena orang yang tak alim tak benar-benar tidak, bisa pengairannya tidak terbatas beliau itu Tuhan itu pengangkut apakah orang jadi raja itu harus keluaran sepulauan putih orang petah putih orang tenter, enggak pengangkut Allah orang tani pengangkut bisa kemudian itu anak teranggir tidak bisa kalau itu jadi kalau tolut jalut nah tolut itu duduk anaknya yang besar duduk anaknya yang besar duduk anak kutu duduk orang pinter duduk orang sekolah duduk orang tani tapi didudin di Allah akhirnya diangkat jadi presiden jadi kepala negara nah itu sifat pengangkut Allah sifat jahisi Allah itu terbuka mungkin mengenai soal Mbak Penangkut ini ngelakuin terima kasih 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 terima kasih